Tapi kalo emang polos, Njan boleh ga gambar di hatimu? Di hatimu! Bekerja menjadi salon marketing? Engga, kamu nikah. Gimana? Yudha, punya calon belum? Iya. Makanya ini direstuin ga? Hah? Direstuin ga? Eh, yah? Ayo bangun, ini kita mau opening nih. Ah, Njan masih ngantuk nih ayah Njan. Kayak dirumah Nenya aja, ayo bangun ini kita mau opening. Enak, lancip banget lidahnya kalo ngomong ya. Kamu tau ga? Semalam tuh ayah abis bergadang sama bunda. Ciiiih, ngapain berdua bergadang? Abis main boxing. Hihihi. Ayah, ayah. Ayah sama bunda tuh jagain aja, semalam dia ga bisa tidur. Hmm gitu, tenang ya Njan ada solusinya, biar ayah seger lagi. Kamu serius? Serius. Kamu lagi ngebohongin aku kan? Engga dong. Nih, solusinya biar ayah ga ngantuk lagi. Apaan ini Njan? Ini namanya kopi kenangan hanya untukmu. Ini lagi Cia, anak-anak muda sekarang minumnya kopi ini. Wah, rasanya kayak apa tuh Njan? Itu yang ayah namanya kopi kenangan mantan Cino. Buat aku yang ini kopi kenangan avokade. Nah, nih ayo minum pake es nih. Kok Njan ga pake es batu? Kalo Njan sukanya kopi avokade dingin dari botolnya langsung. Hmm, udah yuk minum yuk. Terus dulu. Wah, enak segar banget Njan. Ini kopinya kerasa. Ya, emang ya ini kopinya 100% kopi beneran dan krimnya langsung dari susu segar. Ini kopi RTD ter the best in town. Hmm gitu ya. Ada rasa avokadonya, unik segar terus pink unyu. Diminum langsung dari botol atau pake es sama enaknya ya. Ayah minta lagi boleh ga? Boleh. Buat pagi-bagi tuh ponakan, biasa buat bakal ke kampus juga. Sama ayah kan kalo lagi ngumpul-ngumpul sama temen-temen kan. Nih, ini avokado. Oke. Oke. Enak kan? Segar. Selain itu ya, ini tuh diracik khusus untuk para pecinta kopi RTD botolan. Dan pastinya cocok sebagai sahabat selama liburan juga. Hmm, kemasannya juga bagus sih tuh Jan. Warna botolnya lucu. Ayah suka tuh. Nah, warna botolnya ada filosofinya ya. Botol berwarna lilac atau lavender ini melambangkan kenangan masa lalu. Sehingga menggambarkan sang mantan. Wow, belinya dimana Jan? Wah, kalo belinya gampang banget ya. Ini udah ada di minimarket terdekat. Wah, oke deh kalo begitu Jan. Nanti ayah suruh bunda beli sebanyak-banyaknya. Ayah udah langsung seger nih liat nih. Iya kan? Eh, berkat kopi kenangan hanya untukmu mantan Cino dan avokadol. Oke, kalo gitu kita opening aja ya. Bintang tamu hari ini juga seger banget ya. Sama kayak kopi kenangan hanya untukmu mantan Cino dan avokadol ini. Ah, percuma lu bilang segar-segar bintang tamunya. Nanti lu pasti ngadu juga sama bunda. Eh, udah yuk pening. Yaudah yuk. Bintang tamu ini request-an dari Jan. Katanya sama-sama gamers dan Jan pengen kenal dengan orang ini. Kita panggil saja, inilah dia Livi Renata. Halo Livi, apaan? Gitu-gitu. Jangan-jangan duduk. Ya, sebelum aku bacain profil, kursi aku mana? Ini dia punya Azam, tadi kan punya Ferdi. Kursi Azam ini aduh. Wah, kursinya menusuk bokong. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Kasian. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Oke, kita akan bacain profil Livi Renata. Livi Renata ini lahir di Jakarta 26 Maret 2002. Dengan nama Chinese-nya yaitu Yang Li Fei. Polo, eh nempel Jan. Udah makannya di sini aja udah. Followers IG-nya sudah mencapai 2 juta. Dan tiktoknya 1,9 juta. Livi kini menjadi selebgram terkenal dan menjadi brand ambasador tim e-sport Alter Ego. Tepuk tangan dulu buat calon pacarnya Njan. Ayo, sekarang kamu tanya. Ayo, Livi. You kan sekarang udah menjadi trending topic karena kepolosan dan gak tau apa-apa. Nah, you tau gak kalau I itu anaknya Sule? Gak, gak tau. Gak tau. Jangankan lu anaknya Sule, jangan-jangan dia juga gak tau Sule. I tau, I tau, I tau you. You tau I. Tau, tau. I juga tau itu anak you Rizky Fabian. Cuman gak tau. Tau anaknya Rizky Fabian? Tau. Ya kalah terkenal sama Rizky. Kenalan dulu dong Mir. Udah kenalan dulu kali ya. Nama aku Njan. Nama? Maksudnya nama A Njan. Nama asli U Njan? Enggak, Rizwan Fadillah. Sorry? Rizwan, Rizwan. Panjang banget kayak jalan Tom. I umur 15, baru 15. Oke, oke. Eh, ayo. Mbak, nih Kak Levy nih, yuk bener-bener orangnya polos gitu atau gimmick sih sebenernya? Hah? Kayaknya emang gitu sih. Emang dari sana. Apa adanya gitu? Iya, tapi kalo misalnya sampe gimmick, masa iya ngomong gimmick sih? Iya juga sih. Tapi kalo emang polos, Njan boleh gak gambar di hatimu? Di hatimu. Dia gak ngaruh. Enggaknya emang. Berarti kamu punya saingan. Iya gak apa-apa. Polos, sama-sama polos. Iya. Coba ayah bentia. Oke. Levy tau gak keran air biar bersih disaring kain? Pernah tau gak? Jadi si Suwangi itu dikasih kain gitu ya? Oh. Tau gak? Tau. Tapi biar bersih tuh suka disaring. Itu biar bersih. Pake kain. Pernah liat gak? Pernah. Sopir ayah suka nyuci mobil kayak gitu. Oh, supir ya? Itu pake kain gitu tuh? Ya ditutupin lagi kan? Iya. Biar gak keruh. Oh iya gak tau. Biar bersih. Oh gak tau? Enggak. Eh baru tau. Keruh artinya apa ya? Kayak kotor gitu loh. Oh kotor. Iya. Kayak kotor gitu. Apa ya keruh itu ya? Warnanya. Bersih lah warnanya. Gak bersih. Warnanya. Nih katanya Kalivini you kemaren foto bareng sama Jevri Nicole. Jevri Nicole. Kok fotonya sama Jevri Nicole sih gak sama Anjan? Car banget. Yeay. Nah karuh, karuh, karuh. Karuh, karuh. Karuh, karuh. Udah mulai kan udah. Oh berarti kemaren foto sama Jevri Nicole. Oke kita masuk segmen di Gali, Gali, Gali. Kena Jevri Nicole dimana Livi? Twitter. Twitter? Di Twitter? Ya. DM-an. Mention-mentionan. DM-an. 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 Siapa yang duluan DM? Dia. Jevri Nicole duluan. DMnya apa kalau boleh tau? Hei Livi kamu masih di Sydney ya? Kalo gak salah ya. Oh. Pokoknya tanya-tanya tentang Sydney. Hei Livi kok kamu masih di Sydney ya? Sydney, Sydney. Oh Sydney. Oh dia tau kalo kamu di Sydney? Tau. Tau dari mana Jevri? Mungkin dia liat dari podcast recently. Karena bilang aku mau ke Sydney kan gitu. Oh oke. Perasaan kamu gimana ketika di DM sama Jevri Nicole? Kaget dong kayak tiba-tiba buka DM terus kok. Kok ada chat dari Jevri Nicole? Like ini unfamiliar banget. He never text me. I don't even know him. Gak follow-followan. Tia-tia banyak yang mention Twitter bilang kayak follow back tuh Jevri Nicole gitu. Dia udah follow duluan? Udah. Follow Instagram, Twitter, TikTok ternyata. Wow. Terus akhirnya ketemu? Terus di foto? Akhirnya ketemu. Siapa yang ngajak ketemuan? Dia ngajak ketemuan. Tapi kebetulan kita ketemu dulu karena kita ada project bareng. Oh karena project bareng. Iya. Jadi itu belum ada yang ngajak ketemuan. Oh belum ada yang ngajak ketemuan. Oh belum ada yang ngajak ketemuan. Emang kerjaan ya kebetulan ketemu aja gitu. Ngapain aja tuh pas ketemuan? Sapa-sapaan. Awal ketemu ngambek-ngambekan. Ngambek-ngambekan? Ngambek-ngambekan? Iya. Dia kayak BTMA gitu hari pertama ketemu. BT? Astaga. Kenapa? Ada soalnya pas I ketemu dia itu. Dia udah kayak hai Livi. Itu saya kayak kurang excited gitu loh. Soalnya kan hari itu I lagi bad day banget. Jadi pas ketemu dia papasan gitu. I wasn't in the mood to be like, Niko! Gitu loh. Pengennya gitu. Dia pengennya gitu kali ya. Terus dia kayak, you kok kurang friendly banget gitu loh. Terus saya kayak, I'm so sorry, do you want an ice cream? Kamu lagi makan ice cream? Dia nawarin. Dia nawarin. Dia nawarin. Oh iya. I nanya, you mau beliin ice cream ga? Soalnya I gak enak banget. Jadi pengen beliin ice cream gitu. Biar dia kayak gak ngebek gitu loh. Jadi pas Nicole. I Livi. Kamunya? Halo. Iya gitu. Jadi dia ngerasa pengennya gitu juga kali ya? Mungkin I unfriendly kali ya. Iya kayaknya ya. Iya sih. Iya. Terus abis ketemu itu, dipoto itu pas ketemuan itu? Enggak, enggak foto. Soalnya kan I lagi bad mood kan. Oh berarti abis itu ketemuan lagi? Abis itu ulang tahun I, I undang dia. Dia dateng? Dia dateng, tapi datengnya telat. Jadi kayak dateng dari jam, kan I bilang datengnya benem ya. Dia datengnya jam 10. Ya Allah. Jadi jam 10 itu semuanya udah pada bubar. Udah beres dong. Iya udah beres. Jadi lagi turun dari lift, tiba-tiba temen I ternyak, Ada Jeffrey Niko. Terus I bilang iya, iya, iya. I pikir dia bercandain I. Ternyata I lagi jalan ketabrak sama Jeffrey Niko. Oh. Kayak di sinetron ya? Ada yang jatuh gak waktu itu? Gak ada. Terus ngambil bareng gitu-gak. Gak ada, gak ada. Gak ada. Kok gak ngajaknya sih pas ke ulang tahun? Aduh I aja gak tau yang siapa. Kan gak tau. Eh. Njan mau di undang. Dia yang tau ayah aja gak di undang apalagi kamu. Nah akhirnya sampai sekarang udah jadi temenan gitu. Gak pacaran? Gak pacaran? Gak pacaran. Hah? Beda nih dari senyumnya beda nih. Temen-temen. Temen bener nih. Iya temen. Oke. Kalau begitu kita sudah di segmen. Gali! 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 Itu pas ulang tahun, Kak Jeffrey Niko ngasih kado gak? Enggak, soalnya itu kita baru kenal kan. Hmm. Baru pertama kali ketemuan. Pertama kali pergi berdua itu pas ulang tahun aja. Hmm. Iya. Oke. Oke. Ini kita akan masuk di segmen The Nitijen. Nitijen. Biar semangat ya. Iya. Iya. Kalau satu loyo kan yang satu harus semangat. Iya. Oke. Ini banyak banget pertanyaan dari Nitijen. Livi. You ini sebenernya deket sama siapa? Di tiktok ramai sama Jeffrey Nicole. Atau sama Gabriel Prince. Pak Gabriel. Makanya ditanya. Icon satu project sama mereka berdua. Sama mereka. Jadi deket sama semuanya. Deket sama semuanya. Iya. Tapi gak pilih salah satu. Pilih. Milih. Oke oke ya udah paham ya. Apa sih? Jepri Nicole. Kalau disuruh milih Jepri Nicole. Atau gak. Gabriel kamu pilih siapa? Pilih yang baik aja deh. Tapi menurut Njan sih ya. Kalau di mata Njan. Kali ini cocoknya sama. Ada orang namanya Rizwan Padilla. Diansa Stisna. Kayaknya itu. Shock banget lah. Ih gila. Ini udah kecil modus ya. Aduh. Saya mau show topeng monyet dulu bentar ya. Gak ngaruh lah kayak gitu-gitu. Dia tuh suka main tiktokan Jan. Iya. Gimana kalau kita tantang Livi tiktokan bareng Jan. Setuju gak? Setuju. Bebas. Buat apa tadi? Yaudah next segment ayo. Kan jadinya sama-sama. Ya aku gak tau abisan. Iya itu dipilih mau apa, mau mana. Udah sama aku aja lah. Udah sama aku aja. Iya. Ya mau tiktok apa? Apa? Bebas sama. Yaud juga gak bisa milih sama. Gak usah milih bebas. Disitu yang ada kita sikat. Nah. Ai ditelepon. Boleh angkat dulu gak? Boleh, boleh, boleh. Angkat aja. Chapri. Hah? Chapri. Chapri Reksa. Iyaaah. Ai gak dapet signal lagi? Ya disini emang signal. Susah dengar signal ya? Ya gak pasang wifi. Makanya mau pindah kita ke cengkalan. Oh yang itu. Po ame ame. Po ame ame. Yang itu tuh Jan. Aku udah gak tau. Po ame ame. Belalang kupu kupu. Oh iya gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Gak ada signal. Gak bisa angkat. Oh siapa sih itu? Prince telpon tadi. Oh gitu. Siapa Prince? Gabriel. 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 Ya biasa aja mukanya gak usah cemburu. Gak usah. Apa sih? Cemburu aja. Enggak. Nek Kalifi mau gak dikenalin ke Natalie Hauser? Siapa itu? Yaaah. Oh maru udah kumpel-kumpelan. Ditulis terus gampel kumpelan. Oh istri you ya? Iya. Itu tau. Iya tau. Tau tuh. Oh beneran? Bener. Iya. Dia aja baru tau loh. Tapi lu tidak percaya. Anaknya udah berapa sih? Saya cuma tau Rizky Fabian. Anak Aik? 5. Iya. Tau lagunya? Tau. Coba. Cuma hafal itu. Cuma itu doang. Oh terus dia nyanyi. Yang mana? Yang terlukis indah. Oh iya bener. Itu dia kan? Iya sebenernya. Oh hebat dia tau ya. Saya suka juga. Saya suka sama Rizky Fabian. Oke. Rizky Fabian. Livi suka sama Rizky Fabian. Ya. Suka. Oke. Livi sama Njan sama-sama gak kenal artis. Kalau begitu kita masuk dalam segmen. Cek 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 cek. Seberapa kenal? Dengan artis. Oke tebak artis. Kamu disana dong. Duduk. Aku disini. You serius gak tau juga? Enggak. Dikit maksudnya. Oke. Siapakah dia? Rafathar itu Rafathar. Oh Rafathar. Rafathar bener. Oke bener. Tau? Tau. Tau. Gatau. Rafathar kayaknya. Rafathar. Bener Rafathar. Siapa? Rafathar itu siapa? Anaknya Rafi Ahmad. Oke. Itu terlalu gampang lah. Untung ada you gila. 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 Itu Mami Ai. Siapa ini? Mami Ai. Oh iya. Ah kamu gak tau. Makanya ini baru tau. Aku aja pas begitu buka. Siapa? Mami nya. Oh ini Mami kamu ya? Iya. Cantik ya. Kayak anaknya ya. Oke. Mami lagi di sini sekarang? Itu di depan. Mami di depan. Oh ada di depan. Oh iya. Dia mau ketemu. Nanti aja habis ini ya. Ntar kenal. Oke. Angkat tangan yang tau akan tangan. Siapa? Aku? Andre Taulani bukan? Betul. Wah. Andre Taulani terkenal. Ngapar pak. I satu show sama dia di lapar. Oh pernah. Makanya tau. Iya saya juga pernah satu episode doang. Saya juga. Pernah. 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 Trending di Youtube. Trending. Oh congratulations ya. Saya jadi orang Cina waktu itu. Oh iya boleh. Ngobrol pakai bahasa Cina. Coba ngobrol. Coba. 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 Wah ini. Ah itu mah dia juga bisa. Anak baru lahir kemarin juga bisa. Yang susah dong. Oke. Kita yang susah ya. Aku 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 aku. Raisa. Kenal? Ya Raisa. Oh iya Raisa. Ya Raisa. Tau. 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 Oh iya tau. Kali kedua. Oke. Siapa dia? Aku aku. Itu yang dangdut itu bukan. Ya siapa? Inul, Inul, Inul. Iya Inul. Iya Inul. Iya Inul. Bener ya itu. Inul ya? Bener Inul. Tapi tau dia penyanyi apa? Dangdut. Dangdut. Cuka goyang, goyang apa? Hah? Goyang apa? Goyang bebek. Ngebor. Goyang bebek. Goyang ngebor. Goyang ngebor. Iya. Goyang ngebor. Iya. Goyang ngebor. Siapa dia? Ah! Raditya Dika. Raditya Dika. Oh my god. Oh my god. Nge-fans. Iya nge-fans. 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 Nangis? Keinjek kaki. Enggak. Nangis soalnya kayak terharu ketemu dia terus dia bilang, Kenapa ini ngutang sama aku nangis gitu. Oh gitu. Iya padahal sedih aja gitu. Ah terharu. Terharu ya. Terharu ya. Mas ketemu ya. Apa kalau ada Raditya Dika apa yang akan kamu katakan? Yuh lucu banget woy. Yuh lucu banget. Pake woy. Oke kalau begitu kita panggilkan ini dia. Raditya Dika. Ayo. Tukang boong. Tukang boong dia kan sibuk. Enggak, gak jadi. Tukang boong dia kan sibuk. Jebak macet. Wah. Parah jebak macet. Oke. Aku, 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 aku. Siapa? E.I. Itu istrinya Atta Halilwinter. Bukan. Itu mah. Salah siapa? Ini kakakku. Namanya Putri Delina. Iya bukan kakak. Ini anak yuk. Iya. Iya anaknya 5. 5. Mau 6. Oh iya serius? Mau. Mau liat? Oke. Wah next. Nah itu. Ah itu Atta. Wah. Tau ah. Ya yuk kasih. Yuk kasih liat. Ay harusnya ay pernah ketemu ya pasti tau dong. Iya cong harusnya jangan yang udah pernah ketemunya. Jangan ketemu dong jangan. Jangan. Iya. Iya. Tapi sama gue belum pernah ketemu tapi dia tau ya. Katanya yuk waktu itu jadi OB kan. Di salah satu. Eh. Iya kan? Iya. TPRI. Iya bener gak sih? Iya bener. Iya terus yuk di kerambut satu. PT Bule. PT Bule. Yuk kerambut kan? Iya. Iya. Bener. Itu aku. Bener jadi OB. PT Bule. Wah TPRI terkenal. Siapa ke ini? Aku aku. Itu namanya. Oh coba. Kamu tau? Kan tadi yang naik. Iya tapi kamu tau gak? Kalau aku pasti tau. Itu bisa jadi bukan? Bukan ya? Bukan ya? Eh beda ya aku beda ya? Beda beda. Beda. Kamu tuh sebetulnya gak tau artis atau curak. Itu siapa? Ini namanya Ziva Magnolia. Oh Ziva. Oh Ziva. Yang nyanyi. Nah ini masa? Kalau ini gak tau malah. Rage rame ini beritanya juga. Coba liat, coba liat, coba liat. Tau ah. Enjan loh gak tau. Masa Enjan? Masa ya gak tau. Aduh ini pemain film 50% loh yang nonton. Coba liat, coba liat, coba liat. Ini. Masa ya gak tau? Nah yuk tau gak? Engga. Tapi kan harusnya yang tau. Engga gak tau. Engga gak tau. Ini pemeran ikatan cinta. Namanya siapa? Amanda Manopo. Oh Amanda. Engga tau. Tau pernah denger. Tadi gak tau. Tapi, tapi aku itu cuman denger nama. Oh tapi tau. Tapi kayak gak tau muka. Oh gak tau muka. Itu aku tau yuk tuh famous waktu sama Mbah Surip juga hidup. Pas Mbah Surip hidup. Pas Mbah Surip hidup. Tak gendong kemana-mana. Sama yuk yuk jaman-jaman Cang Cuters kan? Iya benar. Cang Cuters. Oh iya. Tau. Sama itu online. Online. Sekoji. Iya itu. Iya iya iya. Ada lagi? Terkenal gue. Alhamdulillah. Nah ini nih. Siapa dia? Oh my god tukul. Gede banget kemana. Ajis Gagap ya? Tau. Kayaknya ini salah deh. Salah. Salah. Salah Anjan. Siapa? Ayo. Oh iya Ajis bener. Itu Ajis Gagap ya? Lucu banget ya? Siapa itu? Ajis Gagap. Iya Ajis bener. Seratus. Siapa dia? Ayo tau, Ayo tau. Wih tau. Bisa tau loh. Coba kasih liat dulu, kasih liat dulu. Kok gue sedih liat ini. Kasih laku. Zaman SMA ini. Ini kayak artis-artis Korea dulu tuh. Iya. Tapi ini lebih ke artis Korengan kayaknya. Oke. Masih ada? Nah udah habis. Habis. Gimana? Livi, Jan udah duduk udah nyaman? Udah nyaman belum? Udah nyaman belum? Apa? Gak bisa ya di gomba-gomba ya? Iya. Tapi udah nyaman deket kayak gini. Hehehe. 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 Gabriel lewat loh. Hehehe. 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 Jadi kita sekarang ngomongin karir ya. Katanya Yu kan kuliah di Australia. Yaitu di... Ma... 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 Di Australia, kan bisa di Israel, Rusia, Ukraina, atau di Brazil. Australia itu kayak lumayan deket dari rumah kan. Saya gak mau yang terlalu deket. Saya maksudnya dari Indonesia ke Australia itu cuma 7 jam. Tapi kalau misalnya Indo ke Amerika itu kan lebih dari 10 jam kan. 18-16 jam bergantung sekolah dimana. Karena deket berarti? Iya, terus gak mau yang terlalu deket, seperti Singapura. Biar mami tuh gak sering-sering muncul gitu loh. Iya, jadi kayak bener-bener bisa experience college life. Oh, sendiri gitu ya? Yes. Kan ngambil marketing, nah itu udah lulus? Belum lulus, sekarang masih kuliah. Nah setelah beres, lulus, kuliah kamu akan bekerja menjadi salam marketing? Enggak, aku nikah. Hah? Nikah? Nikah sama siapa? Kalau ada calonnya. Ah, ini mah pas banget lah. Ini pas banget lah. Tapi kamu juga udah ada calonnya kali. Iya, udah ada calonnya. Calon. Siapa? Nicole? Gabrielle? Gimana? Dia udah punya calon belum? Iya. Iya. Makanya ini direstuin gak? Hah? Direstuin gak? Aku mah. Terserah. Gimana? Sini, Jan. Oh jadi mau beres, mau nikah? Iya. Iya, lihat dulu lah. Enggak maksudnya planningnya memang mau nikah? Enggak, enggak, enggak. I wanna go with the flow. Oh, let the flow. Lihat dulu. Kalau misalnya jalannya bikin bisnis dulu ya bikin bisnis, kalau jalannya nikah ya nikah. Ya. Iya. Ikutin aja rule-nya. Iya. Tapi kalau seandainya ada yang mau ngajak nikah kamu, kamu mau nikah? Tergantung cuanya siapalah. Nih, kalau pingin nikah, pingin sama orang Indo atau sama Australia? Orang Indo, misalnya orang Australia itu garing-garing like whenever I tell a joke, mereka tuh gak ngerti. Oh, jadi kalau kamu nge-joke gak ngerti, walaupun itu bahasa Inggris? Iya, iya enggak sih kayak, I suka orang yang receh kayak I gitu. Aduh, humoris ya. Iya. Yang humoris, tipe-tipe yang lucu-lucu. Kayak Raditya Dika itu sih. Nah gitu ya, sayangnya udah punya istri ya. Iya sih. Tapi kalau misalkan Raditya Dika mau, punya istri kamu mau? Apa? Punya istri kedua gitu. Iya, jadi istri kedua, mau. Gila, itu enggak lah. Udah beda umur, gila. Emang yang pernah cerita ke orang luar itu jokes kayak gimana sih? Cerita-cerita lucu kayak gimana? Iya, cerita-cerita. Abisnya ayo kalau ngomong ke kalian, pasti kalian juga gak ketawa. Enggak, kalian, aku pasti ketawa. Soalnya kita orangnya humoris. Benar. Kita orangnya receh. Enggak, soalnya you kan komedian. Jadi you kayak, pasti you lebih lucu lah dibanding ayo. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Coba, kayak gimana? Enggak. Enggak. Cerita apa biasanya yang kamu ceritain? Yang receh-receh itu biasanya gimana? Paling kayak kalau ke Semarang tuh ayo suka liatin hotelnya gitu kan. Terus ada hotel lucu. Masa nama hotel bagus namanya botel kan kocok gitu. Lucu loh itu. Itu lucu. Kenapa orangnya gak ketawa? Depannya? Depannya? P. Hotel. Bener-bener. Woy, you bohong banget ketawanya, you gak ketawa jir. Enggak, bener. Enggak, woy. You ketawanya kayak hehehe. Gitu. Enggak. Enggak. Ketawa, ketawa. Ketawa, karena kepikiran gitu. Kepikiran, enggak. Lu datang ke sana, ke Semarang, kepikiran mau menceritakan tentang hotel yang namanya unik gitu kan. Itu. Gua tuh receh banget. Woy, tapi ketawanya bohongan. Bener, sumpah. Tau, bohongan nih. Bohongan dari mana? Ini aku menggelitik banget. Kamu itu. Cobaan, jangan kasih cerita lucu. Aduh, ada tuh. Ayo. Harus ada dong. Gak bisa ya. Dia receh loh, receh. 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 Ayo. Enggak. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Pasti banyak cerita-cerita lucu. Kan yuk anaknya Sule. Sule nya kayak ngelawak 24 jam. Enggak, karena beda. 24 jam ngelawak 24 jam. Atau beginilah, kamu kan bahasanya berarti ada tiga ya? Indonesia. Indonesia sama English. I can speak four languages. Empat. Iya, sama Japanese. Oh, Jepang. Harigatoh puskesmas. 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 Apapun? Oh, gocemas. Iya. Ajarin dong njan bahasa Cina. Coba aku mau belajar bahasa Cina. Bahasa Cina. Coba yuk ngomong ke papi yuk kayak nih henshwai gitu. Nih henshwai. Nih henshwai. Nih henshwai. Itu artinya yuk ganteng banget gitu. Apa? Yuk ganteng banget. Nih henshwai. Nih henshwai. Oh, nih henshwai. Suai. Suai itu ganteng. Owe, suai. Ada lagi gak? Ganteng ke suai ya? Yang lain bahasa Cina. Kayak mau. Sun Jinping. Sun Jinping tuh gila. Oh. Gue ditipu berarti ya? Katanya Sun Jinping tuh oke. Atau coba yuk ngomong kak. Nih cintian cemayang. Waduh. Nih cintian cemayang. Nih cintian cemayang. Itu hari ini, how are you today gitu. Oh apa kabar? Panjang banget ya. Cemayang. 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 Itu apa cemayang? Cemayang tuh hau hau. Hau hau gitu ya. No hau, like. Hau bahasa indonya apa ya? Hau tuh apa ya? Hau. Apa kabar? Gimana ya? Gimana, gimana? Gimana iya. Cuma gak konek langsung. Gitu. Susah gak? Cimayang. 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 Bagus, bagus. Oke. Oke. Gimana kalau kita tantang Livi dan juga Njan. Adegan? Pada terusin ya. Kasihan. Boceh mulu. Susah. Film Cina. Film Cina. Aku belum pernah sebelumnya. Ya maksudnya ini bahasa Cina. Nan Jantung gak ngerti dengan bahasa Cina. Tapi dia bahasa Cina, kamu bahasa Sunda. Dia ngomongin bahasa Cina. Bahasa Sunda? Ya biar gak ngerti dua-duanya. Lipi, sini Lipi. Aku gak bisa bahasa Sunda ya. Aku gak bisa bahasa Sunda. Aku gak tau ya. Gak tau ya. Gak bisa, gak bisa. Oh bahasa Indonesia aja. Ceritanya gak ngerti bahasa Indonesia. Oke. Ini gak ngerti bahasa Cina. Kamu ngomong bahasa Cina. Aduh ayo gak lancar lagi Cina nya. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Yo. Ceritanya ketemu nanya alamat. Mau berwisata. Berwisata artinya apa ya? Berwisata itu berlibur. Mau ke tempat liburan. Itu. Holiday, holiday. Gak lancar lagi aja Cina nya. Gak apa-apa dikit-dikit aja gak apa-apa. Oh yang tau aja lah. Yuk. Yuk dulu. Mau kemana? Mau kemana Kalifi? Enggak kenal ya? Iya gak kenal. Mau kemana Neng? Mau kemana Neng? Oh ya si Monas. Oh si Monas. Oh kalau Monas kesana aja tuh kesana. Lurus belok kanan. Oke siye siye. Oh siye siye. Oh siye siye makasih ya. Iya makasih. Kalau Kamsia beda? Kamsia itu bahasa Hokkien kayaknya ya. Bahasa? Hokkien. Medan. Oh Medan. Oh Medan ya? Iya. Kayaknya nama Medan gitu? Iya. Cimen. Oh Cimen. Cimet. Cimet. Cima Medan. Terus tadi kamu bilang kan bisa bahasa Jepang juga. Iya. Kok bisa kamu belajar atau gimana? It's a long story sih. Basically my mom. My mom. I have an uncle. Uncle ayah tuh nikah sama orang Jepang. Oh. Jadi otomatis my saudara kan orang Jepang kan. Oh iya. So they're very cute tapi ngomongnya bahasa Jepang terus. Jadi ayah belajar cuman gara-gara ngobrol sama anak kecil. Oh gitu. Jadi pengen bisa gitu ya. Iya. Ajarin dong bahasa Jepang. Apa kabar? Apa kabar? Oh ini. Kalau kabar itu. Genki desu ka? Genki desu ka? Sulesang. Sulesang genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu ka? Ya ya? Susah loh. Padahal susah loh itu. Umur berapa itu? Ima nan say desu ka? Huh? Ima nan say. Nan say itu umur berapa? Ima nan say. Ima nan say desu ka? Ima nan say desu ka? Hmm. Terus yuk kan umur 15. Jugo say desu. Hah? Jugo say itu 15. Jugo say desu. Jugo say desu. Jugo say desu. Jugo say desu. Kalau itungan gimana? Kalau misalkan bahasa korea kan. Kalau Jepang apa? Ichi ni san yong go. Doku. Nana. Nana. Haci. 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 Susah ya. Susah ya. Nah kalau Livi bahasa sunnah tau? Punten. Punten. Oh tau. Tau. Tau dari mana? Punten go food. Punten go food. Mangga. Punten mangga. Jan yang tanyainan Jan. Tapi ini katanya kalau. Eh maksudnya bahasa Indo. Ini Jepang. Jepang. Artinya itu apa? Ike Ike Kimochi itu apa maksudnya? Ike Ike Kimochi. Enak. Enak. Enak? Enak. Ike Ike Kimochi. Enak. Ike Ike Kimochi. Oh enak itu ya? Bahasa Jepang? Kimochi makan. Kimochi itu kayak enak. Oh. Ike Ike nya? Gak tau pokoknya artinya enak. Oh enak. Oh berarti si ibu yang kemarin viral itu dia berbicara tentang enak ya? Iya. Arere Kimochi. Arere Kimochi. Arere Kimochi. Mang arak. Mama kepeci. Oh. Oh. Ya 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 ya. Nih Kalifini kan you kan sekarang udah jadi gamers dan brand ambassador tim e-sport. Itu keuntungannya banyak gak? Untung. Untung? Untung. Untung banget? Untung dong. Dari menjadi ambasador itu bayarnya per tahun atau per main? Per bulan. Per bulan? Jadi menurut saya untungnya itu saya bisa ketemu bos yang sangat baik. Oh. Jadi kayak he's a role model to me. Model? Model. Jadi kayak I really look up to him. Dia orangnya keren banget. Ya. Oh oke oke. Jadi kalau Livi ini bukan uang ya yang menjadi patokan? Obviously kayak money itu kan penting. Tapi kayak yang lebih penting itu siapa yang you kerja sama itu you cocok. Nyaman. Ya kan? You nyaman. Oh oke. And my boss itu kayak I really respect them gitu. Oh oke. Di games itu kan kadang-kadang suka ada yang ngomongnya kasar gitu. Entah itu dari publik atau teman sendiri kan kadang-kadang suka ada yang toxic. Nah itu gimana? Pernah dibully gak? Enggak. Gak pernah? Enggak. Mungkin pernah sih kayak bilang, kok gak bisa bunuh orang kayak ikut sambah banget sih gitu. Oh. Tapi kayak. Sakit hatinya gak digituin? Enggak, biasa aja. Kayak yaudahlah emang game doang. Paling yang katanya juga bocil anak umur berapa, 14. Jadi gak pernah ada yang bully kamu? Enggak. Kalau ngomong-ngomong kasar gitu. Enggak. Emang dunianya seperti itu ya kalau game-game video? Iya ada kayak, I juga toxic kadang kalau lagi main. Oh oke. Lu bisa main gak sih? Kayak gitu. Nah kalau Anjan sendiri kalau main gitu suka kasar-kasar juga? Iya kadang-kadang suka kasar. Kadang suka bete. Apa sih biasanya? Misalkan lagi main, kasar lu. Gitu. Enggak lah. Ya kayak gitu tadi. Jangan mancing dong Om Sule. Hah? Jangan mancing dong Om Sule. Iya jangan mancing. Kasian dong. Iya kenapa harus kasar? Enggak. Memang bahasa. Karena kadang nyebelin aja ya gak sih? Iya kadang-kadang. Ya harus semuanya kasar. Oh jadi kalau misalkan lawan main kita ada yang nyebelin kadang-kadang mancing kita untuk. Iya pengen marah-marah gitu kan yang. Biasanya dari musuhnya juga. Iya nyebelin suka toxic duluan. Oh gitu. Itu kayak musuh-musuh itu udah sempet ketemu atau memang gak ketemu? Enggak enggak. Emang kayak. Kan publik random. Random. Ya random. Wah kamu udah tua ya? Enggak tau ya? Enggak tau. Emang udah tua. Dan aku gak mau tau. Kalau udah main begini. Kan harus tetap hit. Iya aku tau permainan itu aku tau tapi tidak mendalami gitu. Oh i see oke. Ayah tuh cuma main Candy Crush doang itu. Boong. Serius. Dia cuma main Candy Crush? Candy Crush. Iya. Karena kasian kalau aku main anak-anak nanti lewat semua. Masa masa masa. Loh iya. Aku kan pernah juara. E-sport dulu. E-sport. Di dunia mana gila. Dunia lain. Iya. Paling besar dapet uang dari games berapa Levy? Nih aku kasih tau ya. Oke. Wuh di spill loh ini. Aduh deh. Aku gak tau woy. Masa gak tau? Maka yang urus. Biasanya kayak duitnya ke manager aku dulu. Manager. Percaya emang sama manajernya? Mayan. 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 Gak takut ilang duitnya? Enggak. Jadi kayak kalau sekarang sih udah KAI sih. Tapi terbuka kan? Iya terbuka. Duitnya ya oke lah Mayan. Cukup. Cukup? Cukup. Oke tuh. Dari main game aja ya. Yap. Lihat ya. Bisa menghasilkan uang. Betul sekali. Kamu main game tiap hari mana uangnya? Ada tuh. Sabar lah dia kan masih 15. Iya. Oh gak boleh? Gak boleh. Jangan. Jangan disuruh kerja dulu umur 15. Dia main-main dulu. Ya main game juga kan itu kerja dia. Ya cuman. Ya kadang-kadang kalau sampai streaming ada aja. Oh ya streaming Jan? Iya. Oh gitu. Streaming. Udah. Itulah hal positif yang dilakukan KAI LIPI di isia mudanya. Dan dia udah bisa mandiri dengan bakat dan skill yang dia miliki untuk menghasilkan uang. Asalkan kita mau untuk berusaha kita pasti bisa ya. Intinya buat orang tua di luar sana jangan larang anak main game. Gitu aja sih. Harus ngisinin. Ya I sebagai orang tua tidak pernah melarang yang penting tau aturan dan waktu. Betul. Buat orang-orang tua di sana juga sama boleh bermain game tapi tau aturan. Waktunya sekolah jangan main game. Waktunya main game ya jangan sekolah. Gitu. 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 Levy yo kan sekarang udah diundang. Oh trending terus. Iya. Amin. Nah ada gak hal yang paling belum pernah diceritain sama sekali? Nah ini ada gak? Gak ada sih. Soalnya I itu orangnya kan terbuka banget ya. Kayak I ketemu Om Daddy. I bilang, Om Daddy kok you kayak tukang pukul sih gitu kan. Tukang pukul. 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 Bukan talk show. Goodbye. Bukan talk show.